Men's Hair Cut Step by Step Bersama Cak Nur Barber Tukang Pangkas Rambut Kampung di Malang, Jawa Timur Dengan langkah-langkah Memotong rambut yang sangat mudah ditiru Video yang sangat jelas Insya Allah Pemula yang belajar disini Pasti cepat bisa Berkah solawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dari samping Sebelah kanan terlebih dahulu Kita menggunakan Alas clipper nomor 2 Tuas tutup Kita mulai dari kanan Kita niatkan mengikuti sunnah Jadi Sebelum kita melakukan Pemotongan rambut customer Selalu saya sampaikan Kita Tanya dulu ya Tanya modelnya bagaimana Fahami Sebaik mungkin Agar kita Tidak kerja 2 kali Ya teman-teman Kemudian Poin terpentingnya Yaitu Agar Customer kita Merasa pas Dengan keinginannya Sehingga mereka puas Kalau mereka puas Insya Allah Bisa dipastikan Orang-orang yang Sudah datang ke tempat kita Akan datang lagi Pas waktunya Potong rambut Itu teman-teman Jadi tadi Sebelum Pemotongan Saya menanyakan Kepada beliau Ini Model Pendek Apa Sedangkan Saya tanya Seperti itu Kita lanjutkan Alas clipper Tanpa alas clipper ya Teman-teman ya Nol clipper Tuas tutup Mesin clipper Tanpa alas Tuasnya kita tutup Kita potong Satu jari Di atas telinga Seperti ini Pas saya tanya Modelnya pendek Apa sedangkan Beliau Mintanya Model pendek Mawon Pendeknya Masih bisa disisir Apa Tidak bisa disisir Kita lanjutkan Pertanyaannya Pendek Masih bisa Disisir Kemudian Kita tanyakan lagi Yang samping Ini Mau Habis Apa Masih ada Rambut Jawaban beliau Yang samping Dan belakang Habis Saja Pak Gitu Jadi Kalau Minta Habis Baru Kita pakai Nol Ya Teman-teman ya Kalau Masih Mintanya Masih ada Rambut Tipis-tipis Kita pakai Alas clipper Nomor 1 Kalau Pelanggan Mintanya Yang pinggir Jangan terlalu Tipis Itu Kita pakai Alas clipper Nomor 3 Teman-teman ya Nomor 3 Itu kalau Pelanggan Mintanya Tidak Mau Terlalu Tipis Bagian pinggir Kita lanjutkan 0,5 Atau Alas clipper Setengah Tuasnya Kita tutup Kita potong Satu Jari Di Atasnya 0 Kemudian Untuk bagian Bawah Dua jari Di atasnya 0 Ya teman-teman ya Untuk bagian Belakang Maksudnya Bagian belakang Kita 0,5 Sampai Di Sampai Dua jari Di atasnya 0 Ya Ini termasuk Kategori Mid-fit Ya teman-teman ya Middle-fit Mid-fit Middle-fit Medium-fit Itu sama Ya teman-teman ya Jadi Intinya Gradiasinya Dimulai Dari Pertengahan Telinga Itu kita Sebut Dengan Model Middle-fit Atau Medium Fade Atau Middle Atau Mid-fit Middle-fit Sama Ya teman-teman ya Kita buka Tuasnya Masih Dengan Alas clipper 0,5 Kita buka Full Kalau perlu Ditutup sedikit Kita tutup Sedikit Intinya Kita menghilangkan Garis Dari 0,5 Tutup Barusan Biar Garisnya Hilang Ya Garisnya Hilang Berarti Gradasinya Sudah Jadi Hanya Itu Jadi Mudah Sekali Potong Rambut Sangat Mudah Sekali Nah Seperti Ini Kita Hanya Menggosok Lurus Ke Atas Perhatikan Kalau Posisi Paling Atas Kayak Gini Ini Clipper Saya Mengambang Ya Teman-teman Ya Kalau Nah Posisi Paling Atas Itu Kita Menggunakan Instinct Atau Perkiraan Kita Hanya Menempel Sedikit Di Atas Rambut Bukan Di Atas Kulit Di Atas Rambut Untuk Bagian Paling Atas Kenapa Karena Kali Ini Kita Hanya Pakai 0,5 Tidak Pakai Alas Clipper Nomor Satu Ya Karena Kemarin Ada Yang Menanyakan Sahabat Channel Barber Kalau Dari 0,5 Nyambung Ke Alas Clipper Nomor Dua Apakah Bisa Jawabannya Ya Bisa Ini Contohnya Video Ini Ya Jadi Cara Apapun Bisa Saja Yang Penting Cara Nih Gitu Teman Nol Clipper Lagi Tuas Kita Buka Ya Ini Mesin Clipper Ball Super Tapper Ya Teman Ya Legendanya Mesin Clipper Andalan Dari Semua Tukang Pangkas Rambut Ya Ini Harganya Di Kelas Clipper Terbaik Termasuk Paling Murahnya Ya Ini Wall Super Tapper Kalau Teman Teman Yang Sukanya Mesin Yang Tidak Berisik Ya Clipper Pakai Kabel Cordet Kayak Gini Teman Ya Wall Super Tapper Kabel Ini Sudah Bisa Menjadi Andalan Bagi Sahabat Semuanya Yang Pengen Memakai Alas Clipper Memakai Mesin Clipper Yang Tidak Berisik Untuk Mesin Clipper Yang Tanpa Kabel Itu Semuanya Berisik Ya Teman Semuanya Clipper Yang Tanpa Kabel Berisik Suaranya Keras Jadi Kita Perlu Memahami Bersama Sama Ya Teman Teman Ya Biar Tidak Salah Faham Kalau Ada Yang Mengatakan Oh Ini Clipper Tanpa Kabel Suaranya Halus Tidak Terdengar Ini Tidak Masuk Akal Bahkan Sampai Wall Senior Yang Harganya Mendekati Harga 3 Juta Itu Pun Berisik Teman Karena Karena Apa Karena Tanpa Kabel Karena Sistemnya Beda Clipper Yang Pake Kabel Dengan Yang Tanpa Kabel Itu Yang Chas Chasan Itu Beda Sistem Ya Memang Ya Jadi Kalau Yang Mau Clipper Yang Gak Berisik Ya Ini Wall Super Taper Ini Pake Kabel Kalau Yang Mau Praktis Ya Pake Yang Cord Dead Yang Cordless Yang Yang Gak Pake Kabel Praktis Gak 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 Bule Bule Kabel Karena Kita Memakainya Tanpa Kabel Dan Berisiknya Clipper Yang Tanpa Kabel Itu Juga Bukan Berisik Sampai Ngerpeki Yang Gak Ya Berisik Gitu Aja Enggak Dengan Berisiknya Itu Sampai Pelanggan Itu Terganggu Enggak Gak Seperti Itu Ya Cuma Suaranya Lebih Keras Daripada Yang Pakai Kabel Itu Saja Clipper Overcom Kita Connecting Antara Rambut Yang Sudah Kita Potong Di Bagian Bawah Dengan Rambut Bagian Atas Kita Sambungkan Ya Teman Ya Kita Connecting Jadi Untuk Jenis Rambut Seperti Cas Somer Kita Kali Ini Yang Rambut Bagian Atas Tidak Lebat Maka Di Area Rambut Yang Lebat Ini Wajib Kita Tipiskan Agar Apa Agar Terlihat Dengan Rambut Bagian Atas Yang Tidak Tebal Terlihat Nyambung Terlihat Connect Jadi Seperti Rambut Normal Seperti Atas Lebat Itu Fungsinya Kita Membuat Potongan Seperti Ini Terima Kasih Kepada Sahabat Cak Nur Barber Dimanapun Berada Yang Sudah Nonton Video Ini Yang Sudah Nonton Video Video Di Channel Ini Semuanya Terima Kasih Semoga Mendapatkan Manfaat Dan Keberkahan Dari Solawat Yang Kita Dengar Bersama Sama Ya Teman Teman Ya Perhatikan Kemiringan Sisir Saya Ya Teman Teman Ya Sisir Saya Cenderung Lurus Ke atas Posisinya Ya Nah Seperti Ini Perhatikan Kunci Utama Di Proses Clipper Overcome Yaitu Sisir Kita Teman Sisir Ikut Lurus Usahakan Yang tipis Kayak Gini Kemudian Cara Menempatkan Sisir Nah Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Kita Motong Nas Sedikit Demi Sedikit Teman Teman Kita Ambil Sisir Dari Bawah Kita Potong Rambut Yang Lebih Panjang Dari Temannya Kita Sisir Dari Atas Kemudian Kita Masukkan Sisir Dari Bawah Rambut Dan Kita Potong Dengan Mesin Clipper Kita Kita Lihat Baik Baik Kita Lihat Benar Benar Jangan Sampai Kita Motong Tolatole Ya Konsen Motong Itu Harus Konsen Dan Konsekuen Dan Konsisten Ya Konsisten Terus Menerus Perhatikan Jog Guyon Karena Yang Kita Potong Ini Adalah Maskota Dari Customer Kita Rambut Itu Adalah Maskota Maka Harus Kita Usahakan Sebaik Mungkin Ya Apa Caranya Cek Api Biar Potongan Customer Kita Bagus Bagaimana Kita Usahakan Semaksimal Mungkin Ini Saya Menyampaikan Kepada Beliau Terlebih Dahulu Sebelum Saya Potong Ini Saya Potong Segini Pak Bagaimana Saya Tanyakan Seperti Itu Ya Katanya Beliau Jadi Pendeknya Masih Bisa Disisir Seperti Itu Resikonya Kalau kita Tanpa Tanya Misalnya Kita Ketika Pelanggan Minta Model Pendek Aja Cak Langsung Kita Potong Pendek Potongan Cepak Misalnya Yang Atas Pendeknya Tidak Bisa Disisir Nah Ternyata Pelanggan Kita Tidak Mau Seperti Itu Kan Nanti Hatinya Kan Kecewa Aduh Kependek Kan Seperti Itu Makanya Kita Perlu Tanya Dengan Detail Dan Kita Perlu Belajar Memahami Apa Yang Diinginkan Oleh Pelanggan Kita Yaitu Semoga Semuanya Yang Belajar Dari Sini Cepat Bisa Cepat Faham Dan Segera Buka Usaha Pangkas Rambut Ini Saya Sisir Dan Ngecek Sudah Pas Apa Masih Ada Yang Kurang Saya Cek Dulu Alhamdulillah Sudah Pas Sudah Kami Tanyakan Beliau Merasa Cukup Maka Kita Proses Finishing Kita Rapikan Bagian Paling Luar Dari Rambut Customer Kita Kita Memakai Trimer Ya Teman Teman Ini Namanya Trimer Jadi Saya Pakai Trimer Ini Tidak Pakai Razor Tidak Tidak Usah Pakai Silet Hasil Potongnya Seperti Ini Yang Kita Lihat Bersama Sama Nah Seperti Ini Video Asli Bukan Iklan Bukan Editan Ya Kalau Teman Teman Lihat Iklan Iklan Itu Masya Allah Jaman Sekarang Banyak Iklan Iklan Itu Yang Iklannya Itu Videonya Masya Allah Sangat Tajam Tapi Ketika Teman Teman Beli Kedul Tidak Tajam Itu Jadi Kalau Yang Saya Pakai Ini Saya Seperti Ini Hasilnya Asli Nah Dan Hasil Potong Trimmer Tidak Seperti Razor Masih Lebih Bersih Silet Tidak Seperti Razor Hasilnya Tapi Sudah Cukup Rapi Untuk Kita Motong Rambut Customer Kita Untuk Sahabat Channel Barber Dimanapun Berada Yang Pengen Beli Alat Potong Rambut Saya Bisa Hubungi Nomor WA Di Atas Ya Teman Tidak Usah Nelfon Maksudnya Chat WA Saja SMS WA Bukan SMS Seluler Jangan SMS Chat WA Maksudnya Semoga Waktu Anda Efektif Waktu Saya Efektif Terima Kasih Atas Segala Perhatian Sampai Jumpa Di Video Jangan Selanjutnya Semoga Kita Ketemu Lagi Dalam Keadaan Yang Lebih Baik Mohon Maaf Wassalamualaikum Fahatah Al-Wahiyu Fahashroq